Merah putih terus akan berkira Di ujung tiang tertinggi, di Indonesia ku ini Merah putih terus akan berkira Di ujung tiang tertinggi, di Indonesia ku ini Merah putih terus akan berkira Akan tahu menjaga Merah putih terus akan berkira Terima kasih 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 selamat menikmati 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 selamat pagi selamat menikmati 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 Menghormati Tuhan, menghormati kedua orang tua, bahkan Bapak Ibu Guru saat belajar bersama-sama di ruangan kelas kami. Dalam nama Tuhan Kamis Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anak sama-sama kita katakan, amin. Anak-anak dengarkan ya, Ibu punya lagu. Coba ya. Anak-anak dengarkan dulu ya, Ibu Nesi punya lagu. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinya, tiup lilinya, tiup lilinya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Iya, anak-anak cukup sekian dulu ya lagunya, enggak boleh banyak-banyak. Sekarang dibuka alkitabnya kalian, coba dibuka dulu, ayo. Di amsal pasal tiga, ayat 16. Sudah? Pinter. Ayo, yang lainnya, Ibu, tunggu. Amsal pasal tiga, ayat 16. Nah, sudah? Coba yang sudah siap. Angkat tangannya dulu. Siapa yang sudah? Banyak semuanya, Rek. Ini Memlen sih bingung hadiahnya siapa ini ya. Yang pertama tadi angkat tangan itu, kalau enggak salah, Kesia Yohana. Nah, tangannya langsung begini, bagus ya. Senyumannya, Rek, Rek. Yuk, Kesia, dibaca firman Tuhan pagi ini. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Iya, pinter, Rek. Bacanya top chair. Sekarang diulangi lagi sama-sama. Ibu, pengen tahu suaranya sama-sama. Dibuka moodnya sama-sama. Amsal tiga, ayat 16. Sama-sama. Kita baca. Hitungan sampai ketiga ya. Satu, dua, tiga. Amin, amin. Puji Tuhan ya. Anak-anak semua yang masuk di ruang Zoom ini, Sekitar ada 52. Puji Tuhan ya. Separuh dari muridnya ibu. Datang bersama-sama, bersaat eduh bersama-sama. Tuhan pasti senang anak-anak ya. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan satu, dua orang dalam namaku. Tuhan hati bersama-sama kita. Anak-anak tadi ada suara lagu ya. Itu ada lagu. Happy birthday to you. Tahu ya? Kenapa yang enggak senang kalau ada kata-kata happy birthday? Ayo coba sekarang diingat-ingat tanggalnya. Tanggal lahirnya kalian. Ayo diingat-ingat bulan apa. Diingat-ingat. Kalau nanti sekitar bulan Agustus ini, Atau sekitar bulan yang lalu Juli, Ada yang berulan tahun, happy birthday. Artinya apa anak-anak? Kalau ada lagu tadi. Ada lagu happy birthday itu. Gambaran kalian bagaimana? Ada ulang tahun. Ya, ulang tahun. Pinter Jessica, kelas 4. Bagus. Ada lagi? Ayo gambarannya apa ya? Kalau ada kalimat happy birthday, Ada balon-balon itu apa? Coba, Kesya. Iya. Hadiah. Bagus. Seratus. Siapa lagi? Kue. Kue. Pinter, nek. Joy. Joy namanya cek cakepnya. Kue. Kue. Bagus. Terus, siapa lagi? Pada uang. Lili. Oh, Lili. Lili. Pinter, ya. Tadi gambaran tadi sudah. Lili. Iya, bagus. Permen. Permen. Oh, permen. Ya, permen. Pinter. Permennya dibungkus kecil-kecil, ya. Ada kue, ada lilin, ada kado, ada hadiah, ada yang terindah, ada yang penuh kebahagiaan. Ya, itu yang menggambarkan lagu tadi, ya. Terus, kalau dikaitkan dengan firman Tuhan apa? Artinya, ibu ulangi lagi, ya. Ya, apa, Sharon? Ayat 16 mengatakan, umur panjang ada di tangan kanannya. Amin, ya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Artinya apa, anak-anak? Ya, umur panjang pada saat kita berulang tahun itu diberkati Tuhan, diberi kedamaian, diberi kesejahteraan, sukacita, kesehatan yang daripada Tuhan. Kita diberi ketumbuhan iman oleh Tuhan, diberi panjang umur oleh Tuhan, kesehatan yang paling penting oleh Tuhan. Ya, kemudian kebahagiaan bersama orang tua. Ya, orang tua bisa mama, bisa papa, bisa adik, bisa semua satu keluarga. Ya. Kemudian di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kita diberi satu kekayaan dalam arti apa? Kita diberi hikmat, kecerdasan, ya. Belajar takas satu, pas dua, pas tiga. Kita diberi waktu oleh Tuhan untuk belajar. Ya, anak-anak, ibu katakan mungkin dalam satu bulan kemarin, ya, ada yang berulang tahun, nanti kita berdoa bersama-sama, ya. Ibu ucapkan selamat ulang tahun yang kemarin bulan tanggal satu, ya, tanggal satu, tanggal dua, sampai sekarang ini 31 Agustus. Mungkin sebelum Agustus apa, ya? Juli. Ada yang berulang tahun, ya. Kalian harus tetap berdoa, satu, bersyukur kepada Tuhan, bilang terima kasih sama Tuhan, karena sudah diberi panjang umur, tetap semangat belajar secara dari, tetap menghormati orang tua, Tuhan pasti akan melindungi kita. Ya, anak-anak, ya. Itu saja anak-anak yang bisa ibu sampaikan renungan pagi ini, sehingga jelas yang intinya. Bahwa umur panjang ada di tangan kanan Tuhan, di tangan kiri adalah kekayaan, ya. Hidup kita harus kita serahkan oleh Tuhan, ya. Pas satu, harus menyerahkan sama Tuhan, apa sih ibu maksudnya? Ya, berdoa sama Tuhan, mama papa dilindungi Tuhan, diberi kesehatan, diberi kehidupan yang diberkati, ya. Ayo, anak-anak, ingat laku ini, sebelum ibu akhiri, kita mulai nama Tuhan, ya. Pernah laku begini. Kulihat di wajahmu, bisa? Ayo, coba diingat-ingat. Apa ya lagunya? Coba. Kulihat di wajahmu, ku kasih, iya. Bagus, Noel, ya. Ayo, sama-sama. Tangannya di atas. Kukasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu, kemuliaan Raja. Kukasih kau dengan kasih Tuhan. Ayo, sama-sama. Tangannya digerakkan, ya. Tangannya biar enggak kesemutan. Nah, guna sini, kalau enggak digerakkan, kesemutan. Dalam bahasa Jawa itu geringgingen. Ayo, ayo digerakkan, digerakkan. Biar tidak kesemutan, ya. Nah, untuk Tuhan, kita harus tetap semangat. Ya, anak-anak, yuk sama-sama kita memuji nama Tuhan, ya. Kukasih kau. Bisa, tangannya kukasih. Kalau kukasih berarti ke depan, kakasihnya pakai low. Ya, yuk. Satu, dua, tiga. Kukasih kau dengan kasih Tuhan. Ya, siap, inter. Kukasih kau dengan kasih Tuhan. Dan tangannya. Kukasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya, kalian saja yang memuji nama Tuhan. Ibu mau mengperanggakan kayanya. Oke. Satu, dua, tiga. Kukasih kau dengan kasih Tuhan. Inter, ayo. Kukasih kau dengan kasih Tuhan. Tangannya kini. Kukasih kau dengan kasih Tuhan. Pinter, puji Tuhan. Tangannya enggak sakit. Ayah-anak, kita berdoa ya. Sebelum dibuat diri kegiatan rendungan pagi pada hari ini. Ya, tangannya dilipat semuanya. Kita belajar untuk berdoa kepada Tuhan. Yuk, tutup mata semuanya. Yuk, pinter semuanya. Kasih satu, kasih dua, kasih tiga ini pinter-pinter ya. Kasih empat juga. Sama-sama, pinter. Kasih lima. Biarlah anak-anak semuanya nanti menjadi anak-anak Tuhan ya. Anak-anak yang diberkati. Yuk, sama-sama. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pesirmanmu pagi ini. Yang mengajar kami bahwa umur panjang ada di tangan kanan Tuhan. Di tangan kiri Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan. Dan terima kasih atas panjang umur bagi anak didik kami. Mungkin yang bulan Agustus ini ada yang berulang tahun. Kiranya kau berikan damai sejahteramu, kesehatan dan perlindungan, kebahagiaan bersama kedua orang tua mereka masing-masing. Walaupun secara nyata kami tidak bisa bertemu karena kondisi kami dengan cuaca pandemik seperti ini. Tapi kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberkati wali murid kami, anak-anak kami yang mungkin bulan Juli, Agustus ada yang perlindungan tahun. Kiranya kau berikan panjang umur, kekayaan yang berupa hikmat kecegasan Tuhan. Bahkan kehormatan untuk tetap menghormati kedua orang tua mereka. Menghormati Bapak Ibu Guru di ruang kelas masing-masing. Bahkan terlebih lagi menghormati Tuhan sebagai Raja Kamu. Ampunilah segala kesalahan kami Tuhan. Tutur kata kami, biarkan kami boleh layak dihadapanmu. Tuhan berkati Bapak Ibu Guru kami pada siang hari ini akan memulai kegiatan pembelajaran. Berapapun sesuai yang hadir, kami yakin Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Berkati sekolah kami dari SD Kesenbethel ini. Biarlah kami boleh ada kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-kebaikanmu. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Semua ini kami alaskan dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anak sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Yang 8 hari sama Mem Nensi yang membaca kitabnya bagus itu Sonia. Siapa lagi ya? Paulus. Sama-sama. Excel. Koresi. Resi. Hari ini Kesia. Berarti ada empat ya. Nanti Mem akan ingat-ingat. Nanti akan Mem kasih hadiah pada saat bayangan bersama. Selamat pagi anak-anak. Ibu lanjutkan ke Pak Agus ya. Selamat berkati kalian semuanya. Ya Pak. Selamat pagi. Baik. Terima kasih Ibu Nensi. Anak-anak akan saya bagikan ke room kelas masing-masing. Nanti bisa ditekan join dan pilih kelas. Dua kelas. Silahkan kalian pilih kelas masing-masing. Untuk kelas empat tetap di room utama ya. Untuk kelas empat tetap di room utama. Karena saya bertugas sebagai host. Oke, Pak. Iya. Iya. Iya, Pak. Oke. 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 Ya bisa pilih kelas ya, yang belum milih kelas silahkan buka breakout, kemudian memilih kelas. Kalit masuk kelas berapa? Pilih sendiri. Bisa pilih kelas sendiri ya. Sebentar ya. Mana ini? Bidia, Bidia. Mana kok gak muncul semen? Disini gak muncul. Bidia. Oke anak-anak, sudah siap buku tulisnya? Dan buku paketnya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Disiapkan apa sih pembelajaran apa hari ini? Tema atau matematika? Matematika. 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 Hari kemarin yang... Tematik. Sekarang tematik disiapkan. Tema 2, sub. Berapa kemarin? Sub 2. Bentar, saya ambil buku tulis dulu ya. Bentar. Saya kelas satu. Break out room. You're fine. Are you ready? To learn from the New Day? Okay. Open your book. Terima kasih. Yang tidak menyalakan kamera saya out ya. Yang tidak menyalakan kamera saya kick dari sini. Saya Yelta, Jessica, Gigi. Yang tidak menyalakan kamera saya kick dari sini. Saya sampaikan lagi untuk pembelajaran akan dilakukan tatap muka ya. Sekali lagi akan dilakukan tatap muka. Kelaksanaannya bulan September. Jika tidak ada kendala, tidak ada halangan bulan September. Bulan depan berarti ya Pak? Tanggalnya tanggal berapa? Mungkin minggu ketiga. Ah, dua minggu akhir. Dengan persetujuan orang tua. Apa, Pak? Dengan persetujuan orang tua. Dengan persetujuan orang tua ya Pak. Terus selain bimbel juga akan ada pembelajaran reguler. Regulernya juga tatap muka. Apa itu? Ya pembelajaran kayak kita ini, tatap muka. Karena di daerah Gesi, di daerah Sidoarjo semuanya sudah tatap muka. Sudah tatap muka. Tapi bergantian. Betul. Makanya di sini disiapkan dulu. Kalau semuanya sudah siap, baru nanti. Selain dari sepiak sekolah, dari kalian juga. Entah orang tuanya sudah divaksin atau ada yang anaknya divaksin. Seperti itu. Tapi kalau yang kelas kecil belum ya. Belum divaksin. Gimana? Masih umur sembilan Pak. Belum. Belum dapat vaksin. Belum dapat vaksin. Ya sebelas aku tahun depan Pak. Tahun depan aku baru bisa divaksin Pak. 12. Yefta, Kiki, Jessica, dinyalakan kameranya. Saya kick loh dari room. Sudah. Saya akan share screen pembelajaran hari ini. Kita siap. Kita sampai di sublima 2 ya. Sublima 2. Kok putih Pak. Ya memang putih Pak. Pak. Hari pertama ya. Maaf. Bentar saya tak pakai keyboard saja kalau ngetik black tulisannya. Manfaat energi. Ya. Sublima 2 manfaat energi. Halaman. Bukan. Bukan halaman 35. Halaman 26. Halaman 26. Halaman 26. Halaman 26. Sudah siap. Sudah Pak. Sudah oke. Saya minta tolong dibacakan Noel. Yang hari pertama. Yang A. Semuanya nanti bergantian. Sudah. Oke. Sudah energi dalam kehidupan manusia. Energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau percaya. Semua kegiatan membutuhkan energi. Energi yang kita dapatkan di makanan yang mengandung arboidrat. Di antara makanan sumber energi. Sumber nasib. Terimu. Dabung. Tentang. Saku. Dan uli-urian. Ini merupakan sumber energi yang penting dalam hidupan manusia. Dan menonton televisi dan berkomunikasi dengan telepon. Juga mata handphone. Panas matahari merupakan sumber energi yang banyak manfaatnya. Penyemur pakaian, mengerikan makanan, dan penerangan pada siang. Aktivitas yang memanfaatkan panas matahari. Minyak. Panas matahari merupakan sumber energi yang dimanfaatkan. Dan dia untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Seperti tarana transportasi. Kendaraan bermotor membutuhkan sumber energi berupa bahan bakar minyak. Atau BBM. Terima kasih. Ini saya putarkan sebuah video ya. Yang terkait dengan sumber energi. Ada sumber energi yang terbarukan dan tidak terbarukan. Dan bagaimana berasal sumber energi tersebut. Bisa disini ya. Saya akan putarkan. Iya. Aduh. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Sudah berapa, Pak? Wujudnya tulang. Lebih tua dari nenek moyang. Dan siap menerja. Oke, yang terakhir itu mungkin cuma ada di film Hollywood. Tapi itulah fosil. Ngeliat fosil-fosil unik di museum memang kadang ngeri-ngeri sedap. Tapi gimana ceritanya fosil-fosil ini masih ada, utuh, dan gak hancur padahal usianya itu udah jutaan tahun. Apakah dulunya para hewan purba rajin minum susu penguat tulang? Oke, oke. Gak perlu langsung buka kulkas dan minum susu bergelas-gelas karena tentunya susu bukan jawabannya. Ternyata gak semua sisa-sisa makhluk hidup itu bisa bertahan sampai bisa mencubung di museum. Kemungkinan terbenci fosil itu ternyata kecil banget. Cuma 1 dibanding 1 miliar. Dan selain langkah, ini juga berarti ketika para sejarawan nemu satu fosil, ada 999 juta lebih organisme lain yang mati dan hilang tanpa jejak di teman kita waktu ditagih buta. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Singkatnya banget, ada 2 faktor utama. Ketahanan dan keberuntungan. Pertama, cuma bagian tubuh keras aja yang bisa tahan berhancur sampai ribuan jutaan tahun. Dan kedua, cuma organisme yang beruntung matinya di tempat tertentu ageng biasanya jadi fosil, yaitu di dekat daerah perairan di mana air bikin mereka bisa cepat terkubur. Mereka perlu terkubur lumpur atau pasir biar di sekelilingnya minim oksigen. Karena tanpa oksigen, gak ada organisme yang berkait. Dan pun jadi lebih lambat dan tulangnya pun akhirnya bisa bertahan. Oke, sekarang kita udah kebayang betapa ribetnya pembentukan fosil. Tapi udah gini pun ternyata, fosil yang kita temuin itu masih bukan tulang asli. Kenapa bisa begitu? Karena ibarat tablet vitamin yang larut di air, gak jarang jaringan tulang-tulang pun tergerus air tanah juga. Cuma nyisain berikutnya aja. Akibatnya, kandungannya diganti sama mineral dari tanah. Atau nama ribetnya, permineralisasi. Lalu tulang yang kropos tergantikan jadi batu kuat. Oke, sebentar, saya stop dulu ya. Itu terkait dari fosil. Tadi itu fosil ya. Dan fosil itu salah satu adalah pembentuk dari sumber energi, minyak itu tadi. Ya, energi fosil yang disebut gitu ya. Itu tadi proses tersebutnya fosil. Dan itu tadi juga terkait dengan hewan-hewan purba di masa lalu. Ya, jenis saurus. Betul. Kemudian dilanjutkan... Aku sudah pernah ke museum. Baliknya. Kemudian dibaliknya, saya minta tolong dibacakan Ferdinand. Dalaman 26. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, lanjutkan. Lanjutkan, enggak apa-apa. Dilanjutkan, dibaca. Dilanjutkan. Dilanjutkan, enggak apa-apa. Dilanjutkan? Oke, saya akan lanjutkan ya. Itu tadi tentang gambar tersebut menyebutkan kegiatan pemanfaatan energi matahari. Gambarnya itu kalau diamati ngapain? Menjemur singkong. Menjemur singkong, oke. Gambarnya di situ menyemur singkong. Energi panas disebut juga energi kalor. Ketika digunakan, suatu energi berubah menjadi energi bentuk lain. Ya, lakukan kegiatan berikut, membuktikan adanya perubahan energi. Ambillah selembar kertas, kemudian gambarnya bentuk spiral. Guntinglah kertas mengikuti garis, sehingga berbentuk kertas berbentuk spiral. Ikatlah salah satu ujung kertas dengan benang, dan ikatlah ujung yang lain pada pensil. Nyalakan lilin, letakkan kertas spiral di atas lilin, jaga jarak, jangan sampai terbakar. Kegiatan di atas, buktikan perbakar lagi, yaitu energi panas diubah menjadi energi gerak. Maksudnya gini. Ini ada lilin, terus kemudian di sini ada panas, ya ini apinya. Kemudian di bagian sini adalah kertas, ya ini kertas dibentuk spiral tadi. Kemudian sininya diikat. Tapi kertasnya jangan sampai terkena oleh panas ini. Dan apa yang terjadi, kertas ini akan terjadi pergerakan. Energi panas, di sini menjadi energi gerak. Kalau tidak percaya, silakan dibuktikan. Seperti itu, ya. Saya akan cari di YouTube, ya. Bentar. Panas, tidak bergerak. Oke, saya lihat nih. Saya lihat, saya lihat gambarnya. Perubahan energi. Di sini kita akan coba perubahan energi panas menjadi energi gerak. Alat dan bahan yang kita pakai antara lain, kertas, kuning, lensil, benang, dan lilin. Dan untuk caranya, pertama-tama kita gunting kertas sehingga membentuk seperti spiral. Setelah itu, lubangnya selanjutnya. Ikat salah satu ujung kertas, lalu ikat dengan benang. Panjang benang sekitar 50 cm. Setelah itu, ikat ujung benang yang lain pada pensil. Sekarang, kita nyalakan nilin, lalu letakkan kertas spiral tadi di atas api. Jaga jarak supaya tidak terbakar, ya, teman-teman. Apa yang terjadi, teman-teman? Nah, seperti yang kita lihat, kertas spiral akan berputar. Hal ini disebabkan karena tekangan angin berubah akibat energi panas. Api lilin memanaskan udara di sekitarnya. Udara menjadi hangat dan mengembang. Udara hangat lebih ringan dari udara dingin. Udara hangat pun naik ke atas. Udara dingin yang di bawahnya bergerak ke atas untuk mengisi tempat yang kosong. Demikian hal itu terjadi berulang-ulang sehingga membuat kertas spiral itu berputar. Teman-teman, demikianlah percobaan tentang perubahan energi panas menjadi energi gerak. Semoga... Oke, itu tadi ya. Terkait dengan lilin, terus kertasnya dibuat dengan spiral. Bisa mencoba kira-kira? Bisa mencoba? Bisa mencoba? Bisa melakukan percobaan? Di rumah? Di rumah? Cek suaranya mana kok diem? Bisa melakukan percobaan di rumah? Tidak tahu. Kalau kita sudah tatap muka enak, saya ajak percobaan seperti itu. Kalau ada tugas praktek-praktek gini. Kita lanjutkan yang C. Perilaku hemat energi. Bergantian sekarang. Marina Mariana. Marina Mariana. Marina Mariana. Cek Marina Mariana. Mana Marina Mariana? Maaf ya, saya tidak... Saya minta tolong dibacakan yang C. Perilaku hemat energi. perlu mengajak seluruh keluarga bersama-sama untuk melakukan kegerakan hemat energi. Perilaku hemat energi dapat dilakukan dengan cara berikut. Satu, menggunakan listrik seperlunya saja. Misalnya mematikan televisi, komputer, atau lampu jika sudah tidak dimakan. Tiga, menggunakan peralatan listrik yang hemat energi, misalnya mempergunakan lampu listrik yang hemat energi. Empat, menggunakan peralatan listrik yang hemat energi, misalnya menggunakan tipas angin untuk menggantikan AC yang menggunakan toun. Lima, menggantikan rumah hemat energi, misalnya pencahaya yang baik, sehingga mengguragi penggunaan lampu di siang hari. Seperti, mempergunakan bahan bangunan yang dapat mendinginkan suhu di dalam ruangan, seperti atap berbahan tanah atau keramik. Meletakkan tanaman lias di dalam rumah untuk menyejukkan udara di dalam ruangan, dan sebagainya. Nah, memakai sumber daya air seperlunya, misalnya tidak mempergunakan air secara berlebihan. Oke, terima kasih. Sebaliknya ya, sebaiknya kita menghemat penggunaan energi dimanapun kita berada. Baik di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun lingkungan sekitar, dengan demikian bumi menjadi tempat tinggal yang nyaman dan setarik untuk anak dan cucu kita kelak. Saya akan coba carikan lagi video tadi terkait dengan penghematan sumber energi. Saya minta tolong dibacakan dulu yang A, menghemat kertas. Saya minta tolong Justin. Justin. Hello. Oke. Panutama membuatan kertas adalah pohon dan air. Proses produksi kertas menggunakan mesin yang modern. Kertas akan untuk menulis, untuk menggambar, bahkan buku-buku pelajaran yang kamu baca, bahannya juga dari kertas. Semestinya setiap individu menghemat penggunaan kertas.